Halo Minasan, balik lagi di channel Tao-chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Sampai jumpa di video selanjutnya. Langsung lagi tegas ke pembahasannya. Nah Minasan, setelah kemarin nih, kita membahas terkait prediksi dan juga bocoran manga record of Ragnarok chapter ke-95. Dan di video kali ini, kita akan membahas lagi nih, prediksi dan juga bocoran manga record of Ragnarok spin-off Dewa versus Dewa. Setelah kemarin Minasan, kita melihat hasil dari pertarungan pertama antara Dewa Rapa versus Cucu Lei di pertarungan pertama record of Ragnarok Dewa versus Dewa. Dan hingga pada akhirnya, hasilnya adalah dimenangkan oleh Cucu Lei, pahlawan setelah Dewa dari mitologi Celtic. Dan setelah pertarungan berakhir di ronde 1 antara Cucu Lei versus Dewa Rapa yang dimenangkan oleh Cucu Lei dalam bocoran manga record of Ragnarok, chapter 5 Dewa versus Dewa menyatakan bahwa untuk di chapter 5 yang akan mendatang, tepatnya tanggal 25, akan diperkenalkannya para pertarung ronde kedua antara Sun Wukong dari Cina versus Prometheus, salah satu Titan dari Yunani. Dan ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena sebelum mereka lanjut bertarung, mereka akan diperkenalkan terlebih dahulu. Karena seperti yang kita tahu minasan, bahwa desain karakter milik Sun Wukong sudah diperlihatkan bahkan di cover majalah Record of Ragnarok terbaru. Desain Sun Wukong sudah kita lihat, yaitu berpenampilan om-om memakai kacamata layaknya anggota-anggota gangster di Cina. Bahkan ini penampilan sangat entrik. Berbeda sekali dengan penggambaran Sun Wukong di legenda aslinya, di serial-serial TV, bahkan di game yang kemarin, yaitu Black Meat Wukong. Gambaran antara Sun Wukong di Record of Ragnarok dengan beberapa adaptasi lainnya sangat berbeda. Bahkan menurut Sensei ya, yang ada di Record of Ragnarok ini memang seperti manusia. Dan bahkan, ya layaknya penggambaran Buddha yang kita sendiri tidak ekspekt akan seperti itu. Sedangkan untuk Prometheus sendiri, sampai sekarang belum diperlihatkan karakternya seperti apa. Tapi yang jelas, Prometheus sendiri merupakan salah satu Titan yang dikurung, bahkan diberi hukuman oleh Dewa Zeus. Pada saat pertarungan Titanomachia. Dengan hukumannya itu, Prometheus dirantai di puncak gunung Olympus. Dan sengaja tubuhnya diciptakan abadi, sehingga dia mendapatkan siksaan yang begitu menyakitkan. Yang mana siksaannya adalah, tubuhnya akan dimakan hidup-hidup oleh elang-elang pemakan daging. Sedangkan Prometheus akan merasa kesakitan dan hanya bisa menonton tubuhnya dimakan oleh elang-elang tersebut. Dan itu merupakan hukuman abadi yang sangat menyakitkan dari Dewa Olympus. Dan selanjutnya Minasan ini, disini sensei akan mencoba memprediksikan. Segi kekuatan dari para pertarung di ronde kedua ini, antara Dewa versus Dewa. Itu antara San Wukong versus Prometheus. Yang pertama yaitu dari San Wukong terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu Minasan, San Wukong merupakan salah satu Buddha perang dari Cina. Yang mana kisahnya sendiri sudah kita lihat dan bahkan diadaptasi dari film, game, dan bahkan banyak sekali. Dan kekuatan-kekuatan San Wukong juga sudah kita lihat seperti apa kekuatannya. Dari mulai dia sendiri abadi, memakan buah pil keabadian milik Kaiser Langit. Dan juga memiliki teknik-teknik yang luar biasa, seperti contohnya itu. Bisa membuat tongkatnya menjadi raksasa, menjadi panjang. Bahkan San Wukong sendiri bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia inginkan. Dan memiliki 125 perubahan wujud. Selain itu juga, bulu San Wukong bisa menjadi Dato Genglar atau Kagebun Shinno Jutsu. Layaknya Naruto. Menjadikan San Wukong makin banyak. Selain itu Minasan, San Wukong juga pernah melakukan hal yang gila. Yaitu menantang berperang Kaisar Langit Kahyangan Cina. Yang mana dia sendiri berperang dengan Dewa-Dewa sebanyak itu dengan dia sendirian. Dan bahkan para Dewa kewalahan pada saat melawan San Wukong. Dan hanya Sang Buddha lah yang bisa mengarahkan San Wukong dengan hukumannya. Yaitu dikurung selama 500 tahun di Gunung Lima Jari. Dan kalau misalkan Minasan, skill-skill yang dimiliki oleh San Wukong. Seperti diadaptasi dari permainan game, kemudian dari kisah-kisahnya. Diaplikasikan di dalam pertarungan Dewa versus Dewa. Maka ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Dimana San Wukong akan membantai Prometheus. Yang kedua yaitu Prometheus. Nah, untuk Prometheus ini Minasan, sampai sekarang kita masih belum tahu nih kekuatannya seperti apa. Karena literatur mengenai skill dan kekuatan milik Prometheus sendiri masih jarang ada yang bahas. Dan bahkan kekuatan-kekuatannya itu terakhir yang saya lihat ada di God of War. Pada saat Kratos sendiri akan menuju Tartarus. Dan dia sendiri bertemu dengan Prometheus terlebih dahulu. Tapi yang jelas Minasan, kekuatan dari Prometheus adalah regenerasinya yang sangat cepat. Dimana dia memiliki tubuh yang abadi. Pada saat tubuhnya dimakan oleh elang, tubuh tersebut akan langsung beregenerasi kembali. Yang membuat siksaan Prometheus semakin berlanjut dan menyiksa dirinya. Dan ada kemungkinan nih, kalau misalkan regenerasi ini sangat cepat. Akan membuat San Wukong kerepotan walaupun sudah Prometheus doa kebelur, pasti Prometheus akan bangkit kembali. Dan kalau misalkan ditanya nih Minasan, menurut Sensei siapa yang akan menang di pertarungan ronde kedua ini dewa-dewa? Apakah San Wukong atau Prometheus? Dan jawaban dari Sensei adalah, Sensei pegang San Wukong Minasan. Karena sudah jelas, San Wukong memiliki kekuatan dan basic skill yang sangat luar biasa. Sehingga San Wukong bisa mengalahkan Prometheus. Tapi kita tidak tahu nih kekuatan Prometheus seperti apa. Dan akan menunjukkan sekali bila San Wukong kalah dari Prometheus. Nah, itulah Minasan terkait pembahasan. Bocoran sekaligus prediksi mengalami kod of Ragnarok Dewa-Persudewa chapter ke-5. Yaitu pertarungan pengenalan. Ronde kedua, antara San Wukong versus Prometheus. Jadi gimana menurut Minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah maksensi atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap sekian di channel kawasan agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye!